Gue aja ngelamar Anissa, maksudnya gue gak ngelamar Gak will you marry me apa Cuman lagi di rumah ya waktu itu Kita nikah aja kali ya Sebenernya ya, sebenernya gue tuh gak suka anak kecil Tapi sekarang sih lebih ke anak lain Gue lebih ke ngebandingin Eh kayaknya keren anak gue gitu Pas mau kerja bareng, aku akhirnya gue gudu dulu Ini orang siapa gitu loh Pas kenalan, langsung gini Udah dibaca scriptnya Bentar lagi kamu take, kamu baca dulu aja Terus aku ditinggalin kayak Gila, tau gitu gue gak syuting Karena gue bisa roasting loh Pas anak gue sakit itu, gue ngeliat dia sakit panas kan 39 derajat, terus nangis gue tiba-tiba Oke Halo Menegangkan loh ini Akhirnya kita dapet jadwalnya orang sibuk Pradid Tia Nikah Wah yeeeh Tetangga padahal kita ya Sibuk bingit Aduh, sedeng banget akhirnya bisa ngajakin Pradid sama Anissa gabung di konten Teman Tidur Mengingat mereka kan nikahnya baru Iya kan Baru awal-awal banget ngurus baby Babynya juga baru Tiga bulan Tiga bulan Lagi begadang-begadangnya ini nih Tiga bulannya kan Iya Eh aku nanya loh kalau begadang suami nemenin dong Nemenin tidur Nemenin tapi sampai tidur Nemenin ada di sebelah tapi Di atas semua suami begitu Karena kan bayi itu bangun karena haus kan Ayah tidak punya Apa? Kebisaan apa gitu buat anak itu Iya untuk anak Gak punya asih Gak punya asih gitu Gitu Bisa lo Bisa lo Bisa lo Bisa ya Kalau dulu kan ketanya susah berdua Senang berdua Mamanya Pasrah ya By the way Anissa Tadi sebelum Anissa nyampe Kan kalian nyampenya gak berbarengan Iya Kita tuh nanya sama Radit Eh kalian bedanya berapa tahun sih Sembilan tahun deh Iya Terus istriku nanya Emang Anissa tahun berapa? Lahir deh Gak tau deh Beneran dia suka lupaan begitu Dia tuh kadang kalau misalnya ditanya Kadang bener itu emang cuma Apa ya Lagi hoki aja Jadi kalau di detail-detail tuh gak tau Kadang kalau misalnya tanya ulang tahun Bahkan tanggal pernikahan deh Itu kan Gak tau Yang gue tau Kita nikah May aja pokoknya Iya kan bener ya? May Bener Tapi tanggalnya Antara dua Eh dua ketiga sih Gimana nanti kalau misalnya kan ada universitas Itu gak pernah tuh Kadang tuh harus di ini Harus dipancing-pancing Itu pun susah kan mancingnya Tapi gak peka kan Dan jaman pacaran emang begitu? Emang gitu Bahkan Kalau jaman pacaran kan ada Apa sih Merayakan hari jadi Gak juga Gak pernah Ngapain dirayain pacaran hari jadi? Oh kecuali Kecuali ngasih bunga waktu hari valentine Karena itu kan Semua orang Semua orang 14 Oh iya gitu loh Baru ngasih bunga Itu pun ngasih bunga kayak Ih aku tuh gak dikasih bunga ya Itu baru bener-bener tengah malam Udah mau tanggal 15 Udah mau selesai Udah mau selesai ya Tengah malam Oh betah ya kamu ya Bagi seorang radit tuh Gitu Kenapa harus dirayain gitu Iya Menurut tuh gak perlu Gue aja ngelamar Anissa Maksudnya gue gak ngelamar Will you marry me apa Cuma lagi Lagi dirumah ya waktu itu Ya kita nikah aja kali ya Oh iya yuk gitu Di mobil ya Enggak gak gitu Tunggu lupa aja lupa Enggak ini masih oke Ini masih oke Tapi yang sebenarnya itu adalah Yaudah siap-siapin aja Ini kita lagi gak ngomongin apa-apa Kita gak pernah ngomongin serius juga Siapin apa Maksudnya dikarenin mau pulang Mau apa gitu Enggak Siapin aja Kata dia Siapin apa Ya siap-siap buat lamaran Kamu ngelamar aku Tunggu lupa Tunggu lupa Will you marry me apa Siapinnya mau dilamar Orang Aku sih udah pernah dengar ceritanya ya Waktu Anissa positif hamil aja Ceritanya lucu banget Gimana? Coba Anissa ceritakan Gimana? Lagi nunjukin Lagi respect yang positif itu Kan aku tuh Udah ngeliat Kita kan pendekatan sama Raisa hamis kan Uh heboh banget Gila videonya menyentuh banget Gimana ya nanti Kayak hamil Kayak ngasih tau Iya Nah Bang Dika tuh orangnya Apa ya Orangnya tuh kalo misalnya Dikasih kejutan Dia tuh tidak bisa stay Dan cool kayak hamis daud Oh my God sayang Oh my God Gak-gak gitu Ekspektasinya gitu dong Jadi harapannya Konteksnya tuh sebenernya Nissa Maksudnya mau ini Mau nyiapin kamera tersembunyi Iya Tapi masalahnya Ini orang kalo kaget tuh suka offside Kemana-mana jalannya Offside Iya Jadi kalo kamera satu Akan gak keliatan mukanya Iya Mau kasih kamera yang Apa sih Yang kayak Gopro gitu Yang banyak Gak akan keliatan juga Karena akan lebay banget dia Kalo kaget Abis itu Bingung nih Udah Ah udah kasih sekarang aja kali ya Pas dikasih Pas dikasih test pack Dia kaget Beneran tuh offside Jalan sini Jalan sini Jalan sini Abis itu udah Ninggalin kerja Kayak Dia bilang aku hamil Terus gue ngeliat Oh yaudah tapi aku udah telat Mau syuting Terus akhirnya Dekat dokter kandungan sendiri Oh my god Anak pertama lagi Ya Allah Ya abis gimana kan Kan ada kerjaan Ya Allah Masa dibatang Lagi suca ya Lagi suca Lagi suca Dipeluk gak? Dipeluk gak? Dipeluk gak sih? Beluk Beluk ya? Beluk tapi bentet Kan buru-buru Oh ya Allah Begitu lempengnya ya Hidup anda ya Tapi memang Kita pun itu gak percaya loh Maksudnya Radit Nikah punya anak Punya anak Gitu loh Maksudnya Radit punya anak Kayak gak kebayang bakal gimana ya Iya gitu loh Seorang Radit tuh kan Personanya di luar tuh kan Gak sepintar aslinya ya Terus kan Komedi banget gitu loh Gue tuh kan emang Penyendiri ya Maksudnya gue Introvert parah ya Introvert parah Oh gitu? Iya gue premier filmnya kan Gumpet di WC Kayak premier film sendiri ya Kumpet di WC Terus jarang bergaul Gak pernah nongkrong gitu Jadi untuk mikirin bahwa Seumur hidup akan ada orang Di sebelah kasur nih Kayak gini nih gitu Itu sempet kayak ngerasa Aduh gimana ya nantinya gitu Oh sampe segitunya Iya gitu Oh ya Allah Lebih parah dari kamu Iya Gue termasuk yang introvert juga Jadi Begitu ngeliat Radit Dia lebih parah loh Maksudnya Lu tuh lebih introvert Plus ansos juga Iya Iya banget Kamu itu pertama kali ketemu Radit di Suca ya Aku pikir Wah aslinya Gue diem banget ya Apa emang Kayak serius banget gitu Emang Gitu loh Kayak diem Terus gak banyak komunikasi sama sekitar Kalau ketawa Kadang cang Jadi awal-awal Suca Jujur aku gak pernah ngobrol sama dia Kecuali di panggung ya Harusnya komedian gitu ya Makanya Makanya Nah yang kita pengen tau adalah Bagaimana seorang Radit di rumah Dengan statusnya sekarang sebagai suami dan ayah gitu Coba Angisa Apakah kamu bekerja keras untuk mempersembunyi Gimana aku di rumah Eh pas anak itu dong Anak sakit dong pas anak sakit Anak sakit Yang mana Pas Alea sakit kemarin Namanya sama Lebih mirip Ya kan Gue kan sebenernya Sebenernya Gue tuh gak suka anak kecil Jadi pas gue bikin rumah itu Gue bilang ke arsiteknya Bikin banyak bolongan Supaya kalau ada temen bawa anak Gue bisa bilang Rumah gak aman Jadi Banyak bolong-bolongin Gak pengen temen lunak Jadi kayak misalnya di taman Sebelah kanan tuh udah bolongan langsung ke basement Jadi kalau ada anak-anak main tuh jatoh kok Kucing aku udah jatoh Oh Allah Terus apa tangan gak dikasih relating Dibolong-bolongin Jadi kalau ada anak kecil main tuh jatoh Oh ya Allah Oh parah Parah Terus Terus Gue kalau ngeliat bayi orang Gue ngerasa Gak bagus gitu Kayak Eh bayi gue cantik ya Cakep gitu Ya dia botak Terus gak ada gigi Kayaknya semua bayi tuh jelek Buat gue gitu Ay Allah Sampai pada akhirnya punya anak Sampai akhirnya punya anak Terus gimana Gue berubah banget Tapi jujur memang berubah banget sih Karena Aku tuh tipe orang yang pengen Aku suka banget anak kecil Bang Dika tuh kayak Suka aja Tapi gak yang Oh iya Nah terus Pas punya anak sendiri Dia suka Kayak oh lucu ya Kayak Apa ya Pas nangis aja Oh iya lucu Tapi gak berani yang Gimana-gimana banget Gimlo Bahkan pas hamil aja Kayak kan harus kita Harus komunikasi sama perut Segala macem Kenapa sih kita harus Komunikasi sama perut Kan dia gak bisa jawab kita Ya misalkan bilang gini Itu kita harus berdialog Sama bayinya Terus gue bilang Ini kalau aku ngomong ke perut kamu Dia gak bisa jawab tuh namanya monolog Ya Allah Bukan dialog Jadi percuma Ya Allah Tapi setelah ada Alia Berubah 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 Anak sakit tuh Kebetulan Bang Dika kerja di luar Kayak nelfonin terus Oh Bahkan Iya Bahkan kita ke dokter Tapi dia ikut long speak juga Telepon Suga macam Jadi komunikasinya benar-benar Apa Lancar juga Terus Terus Perhatiannya bukan yang gimana-gimana sih Lebih ke Makannya gimana Terus hasil pupnya gimana Bahkan Karena kan kalau anak kan sakit Kan gak bisa ngomong Jadi dia kan dari pup Maksudnya yang gitu-gitu sih Tapi pandangan dia ke anak-anak lain Yang bukan anaknya masih sama gak? Enggak Udah lebih menerima Kayak misalnya Anak nangis Misalnya anak lain nangis Atau gak di mall Ada segala macem Kayak Ya udahlah Mau gimana lagi Tadinya lu skeptis Sama yang gitu-gitu Kalau gue tadinya bodo amat Tapi sekarang sih Lebih ke anak lain Gue lebih ke ngebandingin Eh kayaknya keren anak gue gitu Tapi anak gue bisa roasting loh Umur 3 bulan Jadi Kemarin Mas kita lagi ke Singapura Itu kan Ganti popok Di apa Di apa sih namanya Yang bedroom itu Terus Ada Dia lagi ganti popok Ada anak lain yang masuk Bayi Mangis Ganti popok Terus anak gue nengok Terus ketawain Hehehe Bisa roasting Baru 3 bulan udah roasting Iya Ya oh Terurahan bapaknya Tapi lu gantiin popok emang dit Gua Wah ya gua gantiin popok Dengan Apa ini apa sih namanya Spiritual Menyemangati dari hati Ayo ganti popoknya sayang gitu Berarti bener-bener semuanya Selain mami Apa yang kira-kira jadi tugasnya Radit ke anak Mandiin pernah gak? Mandiin udah? Mandiin belum Mandiin belum Gak tega Gue bingung Takut Kenapa? Kalau ngelap Boleh deh Kalau mandiin kayak Gue naruh dia di air Terus gue lep ter Iya kelelep gimana Terus ini gimana gitu Kalau ini kalau gendong-gendong Sering dong pasti Gendong iya Kalau gendong iya Sekarang gue pangku apa Buat nonton bareng Nonton Kimi Hime Waduh Waduh Kimi Hime Waduh kacau Waktu di perut jarang diajak ngobrol Begitu sekarang udah lahir Gue sering banget liat postingan lu di Instagram Lu ngajak ngobrol dengan cara yang Yang lain sendiri ya Diajak ngobrol masalah makro ekonomi Terus dengan bahasa bayi lah Anak 3 bulan tuh ya Tapi akhirnya lu merasa jauh ke kanak-kanak Lu tumbuh gak sih Ngeliat anak lu Jadi kayak bawaannya pengen dimainin Main-main gitu Jujur sih kalau sekarang Gue males banget keluar rumah sih Karena ada itu Karena ada bayi kan Jadi kayak misalnya buat Youtube aja Studio Yaudah gue bikin aja studio di rumah Terus waktu itu kan gue ngantor di Sematupang Ini kontraknya gak gue lanjutin Terus gue bikin di rumah Supaya gak keluar rumah Biar gampang deket ya Iya Jadi gue udah males banget gitu Ninggalin anak gue Dan ya pas anak gue sakit itu Gue ngeliat dia Terus gue duduk kan di sebelah kasur Gue ngeliat dia sakit panas kan 39 derajat Terus nangis gue tiba-tiba Oh keluar tuh jiwanya Iya Gue gak pernah nangis umur hidup kan ya Maksud gue udah lama banget gak nangis kan Terus ternyata bisa gitu Nangis buat orang gitu Itu anak gue sendiri sih Nangis buat Anissa juga belum pernah Tau deh Kayaknya belum lelok deh orang Oh ya pas inilah pas lamaran lah Oh ya Dipejak-pejak lah Dipejak-pejak biar keluar Dipejak-pejak biar keluar Kalian pacarnya berapa lama sih? Kita lima tahun Lima tahun Oh sama kayak kita Apa yang membuat Anissa betah dengan Karakter seorang Raditya Dika Yang agak aneh Lain dari yang lain Aneh sih Apa sih mas pertama pacaran Jujur mikir kayaknya gak bakal lama Gak bakal lama Oh gitu Semuanya semuanya gitu Iya Kenapa Karena nyambung gak ya gitu Kalian cinlock kan dulu kan Enggak sih Enggak Kita gak cinlock Itu udah kelar Cerjaan udah kelar Oh Shooting itu kan Oh itu udah kelar Baru pendekatan Iya setahun ya Setahun setelah Jadi setahun setelah itu kelar Baru deket gitu Iya Oh ini ya Tunggu inget lo Iya 6 bulan Gitu-gitu deh Terus Udah itu Tadi ngomongin apa Jadi lupa kan Ini Kenapa Gak lama Tadinya sempet ngerasa Kayaknya gak lama Gak tau sih Karena kan Kalau aku gak pernah pacarannya Umurnya tuh jauh banget Iya jauh banget ya Sembilanya Iya Tapi ternyata Dibalik kecuekannya Dia tuh Apa ya Kayak Aku tuh pacaran Bukan cuma segeda pacaran Kayak bikin aku tumbuh juga Gitu loh Jadi Kalau pacaran kan Bikinnya happy-happy aja Kalau kita tuh malah Misi ya Iya Jadi kayak Bisa ngobrol kerjaan Bisa ngobrol Apa aja Gitu semuanya Tapi perubahan yang paling signifikan Dari seorang Radit apa Sebelum masih sudah menikah Selain yang anak tadi ya Ada gak dari sifat dia Yang mungkin Biasanya kan kalau pacaran tuh Ada kebalik nih Pacaran tuh lebih penyayang Mas udah nikah cuek Nah ini gimana dia Aku juga khawatir soal itu sih Karena rata-rata Semua orang ngomong setelah nikah Kayak Ya selamatnya Pasti nanti jadi beda Kayak sekarang Loh Ini orang kenapa sih datang Betul-betul 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 Mungkin belum ya Mungkin masih baru ya Masih setahun ya Belum Jadi maksudnya masih sama aja Kayak pacaran sih Perhatian Cuma perhatiannya Bangitka tuh Bukan tipe yang ngasih bunga Segala macem sih Hasinya apa? Deposito? Bunga juga Bunga juga Hasinya apa? Perhatiannya bedalah Kayak Ketika kita sakit Merhatiinnya tuh Kayak bener-bener Dia nyariin dokter yang bagus Terus Detail Kenapa aku bisa kayak gini Yang gitu-gitu sih Semua penyebabnya dicari Detailnya bagus Suami yang bagus Terat itu Kita juga jalan-jalan berantem sih Hampir gak pernah sih Oh iya? Iya Dari jaman pacaran itu Yang aku sukanya Kita gak pernah Kadang suka Pas 2 tahun inget gak Kita tuh sampe kayak Kenapa sih kita gak pernah berantem Jadi Malah berantem-berantem Seru-seru Karena emang Saking gak pernahnya Karena semua diobrolin sih Kalau aku ngelakuin ini Perasaan kamu kayak gimana Perasaan aku kayak gini Kalau aku sih begini gitu Jadi Obrolan-obrolan yang kayak gitu-gitu Yang ngebuat tubuhnya tuh enak sih Kalau buat gue gitu Jadi jarang berantem karena itu Kalau buat kita sih Bukan karena menghindari masalah Bukan karena gak mau ngomong Semua masalah pasti kita omongin Bahkan yang punya potensi sekalipun gitu Oh kebalikannya sama kita ya Pupu ya Oh gitu ya Gue lagi obrolinin angkamu ya Oh gitu ya Kalau lu sendiri Kenapa akhirnya Jatuh Pilih Pilihannya kemu Belum pernah denger ya Lisa ya Wah pas banget Karena Cuma dia yang tahan sama gue sih Kayaknya gak ada manusia lain yang tahan sih Oke oke Karena cueknya gue Batunya gue Segala macem gitu ya Gue tuh ngeliat orang yang ngerti gitu Sebenernya Ngerti gue tuh sebenernya apa gitu Gak cuman sekedar Guanya sendiri Tapi dibalik itu pemikiran gue Gue maunya apa segala macem gitu Itu yang si Lisa sih mau ngertiin gue Nah betah itu karena kalian Lebih banyak kesamaan Atau memang kalian totally sebenernya orang yang berbeda Yang hanya Berusaha saling lengkapin aja gitu Kalau buat gue nomor satu adalah Bisa menjalin komunikasi yang sehat Kalau buat gue itu yang pertama Ketika kita ngomong gak ada ego yang keluar Gak ada gue lebih ini dari elu Dan segala macem Dan menemukan orang yang punya kerelaan buat itu kan susah gitu Betul Terus yang kedua Yang mau ngalah maksudnya Yang mau sama-sama ngalah juga gitu Yang kedua gue waktu itu nanya Panji kan Panji pergi workshop gitu Eh orang kalau nikah berantemnya soal apa sih Terus kata Panji Gue sih pas udah nikah Eh gue udah minta izin buat cerita ini Jadi kalau Panji bilang Kalau pas gue sih sama istri gue Pertama kali itu karena duit Dia bilang kayak gitu Terus gue liat-liat kan 50% lebih Alasan perceraian itu karena uang gitu Oh lu riset dulu Iya gue riset semua Gue naipis kolok juga temen gue Oh iya Iya gue minta risetnya Minta datanya Perceraian itu kayak gimana Kenapa orang berubah setelah pernikahan Gile Kenapa orang setelah punya anak berubah Apa namanya Intimasinya berubah Itu gue-gue tanya semua Dan sejak saat itu Pas pacaran kita udah mulai ngomongin soal duit Perspektif aku soal uang tuh kayak gini Kamu kayak gimana Aku dana pensiunku gini Kita mau punya tujuan finansialnya kayak apa gitu Oh gitu Justru sampai sekarang ya Sehat banget gitu Oh ini bagus banget nih buat pasangan-pasangan muda disana ya Yang belum nikah Soalnya kan kadang kalau belum nikah itu Menganggap kayak masalah uang aja kan itu masih privacy banget kan Meskipun kadang misalkan kita tahulah pasangan kerjanya apa Mampuan finansialnya sampai mana Tapi kan masalah memanajemen itu Dia punya planning apa ke depan Bagusnya memang diomongin ya Iya itu bagus banget diomongin Karena ya gue kan ngajarin Anissa investasi juga Dari zaman pacaran Sampai sekarang Eh aku boleh ngomong nih Sampai sekarang dia baru beli rumah sendiri Pake duit dia sendiri Oh hebat banget Dia ngeminta gue gak apa segala-galanya Tiba-tiba dia bilang Aku bulan ini udah ini nih Iya hebat banget Itu karena ya gue ajarin Cara milih saham apa segala Dan dia mau dengerin itu Dan perspektifnya mulai berubah Jadi gak kayak gue mau reward myself Beli ini beli itu Tapi lebih kayak Gue mau investasiin ya buat tujuan gue yang ini Dalam berapa tahun gitu Dan Radit ini bahkan sampai memikirkan Panjang jauh ke depan Udah buat anaknya udah dipikirin Gue dari tahun 2005 Udah punya tabungan pendidikan Buat anak gue yang bahkan belum lahir Padahal Ya Allah 2005 masih jauh banget Padahal Padahal nikah belum Pasangannya juga gak tau Kan terus financial planner gue nanya Mau buat siapa anaknya Kecoa aja kecoa Jadi tabungan pendidikannya Atas nama kecoa Gila emang Padahal gak tau mau dikasih nama siapa Ya ampun Begitu Panjang banget Makanya kamu kalau dikasih bulanan tuh Investasi Main sahab Tanya sama Radit nanti beli sama apa Siap 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 Biar kamu bisa beli rumah lagi Oke 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 Boleh 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 Tendang 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 Ya gitu Kayak meme-meme Tidak Iya gitu Ya tapi itu kalau kita ya kan Ini beda-beda Tapi ini bisa diterapkan ke orang lain Orang lain benar-benar Karena Kita pun Waktu dulu Jaman pacaran ya Meskipun Kita rasa Kita udah saling terbuka Satu sama lain Begitu pas nikah Ada banyak hal yang baru gue tau Bahkan tentang Ya Kok gue baru tau sifat lu yang ini sih Dan mungkin usip pun juga ngerasa gitu ke gue sampai hari ini gitu Kalau udah nikah kan bener-bener baru lagi kan Yang tadi kita gak tau Karena kalau pacarnya kan cuma ketemu Gak sampai 24 jam gitu kan Nah yang lu dapat dari data lu itu apa Yang menyebabkan kira-kira orang setelah menikah itu ada Ada masalah Perpisahan Kepain uang Ya biasanya milestone-nya itu ketika sudah menikah ya kan Menikah ada perubahan Karena perubahannya itu biasanya Kedua pasangan ini saling mencari power balance Siapa yang paling Siapa yang lebih kuat diantara hubungan itu Nah karena saling mencari power balance itu Sehingga Itu yang ngejebab banyak argumen gitu Gue lebih kerja Lu gak kerja Gue lebih ini Gue ngerti anak Gue ini Nah untuk Sebagian besar permasalahan di rumah tangga Adalah ketika suami istri mencari siapa yang lebih kuat diantara mereka Which is itu Harus diomongin sebenarnya Komunikasinya gitu Nah milestone berikutnya adalah ketika punya anak Ketika punya anak itu biasanya masih berkurang Karena udah pada capek ngurus anak Betul Dan kadang-kadang frustrasinya terhadap anak Dilampiaskan ke pasangan Betul sekali Oh gitu Oh gitu Oh gitu Oh gitu Harusnya kan ngurus pertama kita nih Keren Keren sekali Keren sekali Gak langsung tahun yang lama Kerajutkan tradit Padahal pasangannya gak salah gitu Cuman dia merasa perlu memproyeksi kekesalannya Kepada pasangannya gitu Oh gitu Nah itu Karena pemahaman itulah gitu Gue tau poin-poin mana harus gue komunikasikan ke Nisa Supaya kita gak kesana gitu Oh Kita nyebabin kita selama ini Ya apapun kita obrol Kayaknya kamu kayak gini Soalnya kamu ini deh Gitu jadinya Terus Tanpa berpikir Gue kalau akan nanya ini Lu bakal tersinggung atau sakit hati gak ya gitu Enggak sih Kita gak pernah kayak gitu ya Gak pernah ada yang sakit hati sih Sebenarnya Karena kan kita ngomongin ini atas dasar Sehatnya hubungan kita berdua Iya Gap 9 tahun itu juga gak ada masalah sama kalian Kalau gue sendiri Berapa sih omornya Dit? Gue Gue 34 Ini berapa sih? Berapa sih? Oh ya Allah Makanya jauh jujur gak sih Iya maksudnya biasanya kan gap usia itu kadang-kadang mempengaruhi juga Iya iya Tapi ini enggak ya? Cepat pola pimpinnya Pada akhirnya enggak? Enggak sih Jadi jangan bacaran sih enggak? Oh gitu Jadi kayak kita yang baru nikah ya? Iya baru nikah Iya baru nikah Ilpunya lebih banyak Oh wow Tapi waktu dia ngomong aku langsung begini berpikir sendiri kan Oh oke dia pulang aku ngomongin Kok ngomong ini tuh ke kamu? Iya 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 steinks się jeden system tapi kalau misalnya kalian lagi jalannya berdua kan kalau aku nih nih sih sama Andika itu lagi di tempat orang-orang banyak yang sering minggle tuh yang sering berbas-bas itu aku dianya tuh susah, dianya tuh yang diem aja jadi akunya tuh yang harus istilahnya apa, ngegabung sama orang-orang ngajak biar dianya tuh jadi gak diem gitu kalau kalian tuh gitu gak sih kan dia kan ansos nih kalau lagi di tempat keramaian gitu tergantung itu temen dari site siapa kayaknya kalau dari site bangdika tetap bangdika tapi aku mencoba tapi kalau di site aku, aku yang mencoba jadi bangdika tapi hadisa udah pinter banget sekarang dia kalau datang kawinan udah pergi aja udah ayah datang kawinan nih karena dia tau, dia gak ngajak gue dia gak dapet selama dari awal pasaran sampe sekarang ini bisa dihitung pake jari karena buat orang-orang introvert tuh masuk ke tempat seramai itu ya dan ketemu banyak orang tuh bingung gitu loh kita tuh kayak bingung aduh, gue males deh aduh, basah-basih lagi apa kabar lo kayak aduh, kita tuh biasanya jadi kalau datang kawinan masuk, salaman, hei pulang pulang langsung melimpir gitu itu juga yang deket banget kalau yang cuman ya biasa-biasanya tuh gak pernah dateng dulu aku rajin gara-gara kawinan jadi gak pernah dateng juga abisnya juga susah diajaknya kan jadi jarang banget gitu pada akhirnya ketika tadi ngomongin masalah introvert bagaimana kalian saling ngerti satu sama lain kan kadang ada yang memang dirasa kayak ayo dong ngalah dikitong ini kayaknya penting nih buat gue lu jangan se-ansos itu atau jangan se-introvert gimana cara mengkomunikasikan perbedaan itu ya kalau emang menurut Anissa penting banget dan gue harus dateng ya pasti dia akan ngomong banget sih dan gue akan mengiakan gitu soalnya kan memang itu kadang kan kita kalau semakin memaksa bersosialisasi dengan kemampuan kita itu kan kadang makin capek di kitanya kan kita berusaha masuk ke circle-nya dia yang kita sama sekali gak kenal siapa-siapa mungkin frekuensi obrolannya berbeda ya itu ketika mencoba banget itu kan capek, capek sendiri gitu dan kalau di kita tuh kadang-kadang jadi gerendengan gitu loh kamu tadi ini ketemu, diem aja sih tapi gue udah coba gitu nah sampai pada akhirnya di usia pernikahan kita yang sekarang ini yang udah 7 tahun gue udah mulai berani ngomong gitu kalau misalkan kesana enggak deh kamu aja sama temen-temen kamu lah gitu silahkan aja kayak gitu tuh kalian lakukan juga gak? ya kalau Anissa sampai minta itu berarti penting banget sih pentingnya percaya gak sih minta kayak gitu? tapi dia jarang kalau penting banget kayak misalnya acara keluarga gitu ya yang baru jadi aku juga sebenarnya memilah-milah mana yang bener-bener penting banget Abang Indika harus dateng ya baru aku ngomong tapi kalau gak penting-penting jadi kayak jangan deh kuota gue buat yang nanti-nanti aja gitu loh kuota? kuota? soalnya gue jadi supaya maksudnya aku juga harus nanti juga kan gak bisa masa takutnya dia gede gitu kan minta mulu daeran gitu jadi karena buat minggal sama keluarga besar aja kadang gue gak bisa iya 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 kalau yang keluarga Inti ya kayak dari keluarga baru dia bisa gitu lebih sering ketemu gitu iya ya ada kesamaan sih sebenernya cuman kayaknya dia lebih ansos dari kamu iya mungkin sih iya kayaknya sih ya deh kalo diliat dari omongannya hahaha acos parah kalo gue masih parah tapi dia tadi kan lu kayak udah mempersiapkan apa financial planning buat anak lu padahal lu belum tau pasangan lu terus itu tadi bilang masalah psikolog dengan cara lu mencerita tentang pernikahan sebelumnya alasan lu mempersiapkan itu semua itu apa sih? itu kayak karena kayaknya sifat gue aja sih gue planner banget gue merancang banget gue mau ngapain apa segala macem bahkan yang ketika kita pacaran kan makanya gue bantuin dia untuk investasi segala macem dia bikin YouTube gue juga bantuin gue punya planning sendiri emang gue anaknya emang planner gitu kebetulan di keluarga gue kan juga akademisi semua gitu maksudnya nyokap gue dosen jadi biasa gitu untuk riset untuk tau dengan data karena data itu pasti menunjukkan kebenaran kan disitu kan nah itu yang kita jadiin acuan gitu orang lain kan udah riset nih ya kita pake aja datanya gitu buat ngebantu kita nah kalo lu adalah orang yang punya planning yang mateng kalo Anissa karakternya gimana? apa gimana? go with the flow gitu atau 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 sekarang udah ketularan nih? ketularan jujur aku dulu tuh orangnya ngikutin misalnya siapa pasanganku ya aku akan kaya diri dia dan dan ketika ketemu sama Bang Dika sih aku jadi bener-bener balik belajar dan sebenernya karena aku umur-umurnya yang gampang emosional gampang apa ya ketemu Bang Dika tuh ngerubah semua pola pikir aku kayak misalnya sebenernya yang hal-hal gak penting untuk diributin ngapain sih lo ributin iya jadi yang pertama sih emang Bang Dika tuh bikin pola komunikasi hubungan kita tuh jadi bener-bener apa ya ngebantu berkualitas keliatan banget sih emang memang gak nyangka ya gak nyangka gak nyangka lo tadinya gua itu udah mempersiapkan pertanyaan sama dia ya ini kayaknya beda 9 tahun ini gak cocok ya ini arsos kayak gitu-gitu nanti gitu kita pasti obrolannya seputar gimana caranya oh nyelesaikan masalah pasangan baru ternyata orang mengerti banget ternyata kita ngerasa kayak apaan aduh ternyata pengalaman itu tapi inilah serunya kita belajar dari orang lain ya iya betul ketika kita usia pernikahannya udah lebih panjang dari pasangan lain belum tentu kita ini lebih matang secara pernikahan gitu iya 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 terus kemarin kan kalian berdua dari eh bertiga sama alien dari singapura kan check up dan lo gak tau apa-apa sebenernya awalnya tentang lo sakit kan lo check up buat penyakit gue gitu kalau gak salah lo di sosmed taruh gitu atau di youtube lo gitu nah, gue itu kaget gitu ha? randy sakit karena kan memang jujur ya kita kan belum sedekat itu gitu makanya gue mencari tau gitu Oh lu sakit apa? Nah boleh ceritain nggak autoimun ini terus ke anak jadinya gimana? Iya jadi kalau gue autoimun gue itu sebenarnya lebih ke kulit menjadi kering terus timbul ruang kalau gue stres Terus sendi-sendi itu jadi pegel dan apa namanya tidak dapat dijelaskan lah gitu Kalau lagi stres tiba-tiba kok timbul reaksi-reaksi kayak gini ke badan gue Dan paling utama itu mata sih mata gue kering banget gitu gara-gara gara-gara penyakit gue ini Gue sebenarnya udah ngalamin ini udah hampir 6 tahun ya sebenarnya Udah ada acara sih Pokoknya pas lagi terlalu capek dan lagi banyak pikiran Oh itu timbul semua gejala-gejala itu terus pas gue nanya dokter itu autoimun gitu kan Nah kenapa di Singapura karena obat gue sempat masuk sini tapi udah nggak masuk lagi Oh makanya lu sana Jadi bisa beli di sana dan gue sekali beli itu buat 1 tahun Oh jadi gue nge-stock gitu Jadi tiap hari minum atau pas lagi kamu doang? Tiap hari dipakai iya sebelum tidur ya Terus ada pengaruhnya nggak ke anak pada akhirnya? Nah adek gue juga punya permasalahan yang sama Yang mana? Yang kembali? Yang cowok? Yang Edgar yang paling kecil Anak gue sih di belakang kupingnya juga udah mulai kering-kering gitu Tapi nggak tahu Kayak kita belum biak nusa kan? Baru berjalan-berjalan Karena kan mirip-mirip sama gue tuh Ada kering di belakang kuping lah Terus ada ruang-ruang merah gitu Tapi itu penyakitnya bisa sembuh nggak? Kalau autoimun mah cuma dikontrol doang Nggak sembuh 100% Minum obat itu sama kayak endometriosis gitu Cuma kan spektrumnya banyak ya Maksudnya kenapa gue jarang ngomong ya Karena autoimun yang lebih parah tuh sebenarnya banyak gitu Jadi kalau gue ngomong gue punya autoimun apa segala macam Ya yang lebih parah dari gue tuh banyak banget gitu Jadi sebenarnya gue biasa aja gitu Dan bisa di manage supaya kualitas hidup gue juga nggak berkurang gitu Soalnya itu kan sempet rame di berita-berita tuh di Line Today Iya Padahal gue cuma satu kalimat doang loh Gue lagi di Singapur nih gitu Iya, cuman rame banget Aku tuh baca kalo nggak salah semalem deh Semalam tuh baca Line Today Adit kena penyakit gitu Terus ada yang simak gejala-gejalanya Iya, iya tuh sampai segitunya Ya memang sih ini jadi pengetahuan juga sih Buat teman-teman yang lain yang belum tahu tentang penyakit itu Kirain kan udah yang apa gitu Enggak, karena orang mikirnya kan Kalo sampe ke Singapur berarti kan Wah, udah parah Gue liat ada ini lagi komen di Line Today itu yang top komennya Bilangnya Apa? Apa? Terima kasih atas semua karyanya Bang Dika Gitu kesana Wah Kayak udah mau ngapain Gitu sih Waduh Terima kasih tidak akan kami lupakan Waduh Enggak, gue cuman ambil obat sama check up udah Tapi memang face lu kan garis keras semua kan Cap-cap aja sih Cuman emang sih kesannya kasih ke Singapur apa segala gitu Tapi sebenernya kan obat gak ada aja Gak ada disini Udah, dulu ada tapi sekarang udah gak ada Oh gitu Jadi tau deh tuh Iya, iya, iya Tapi gapapa buat teman-teman Iya Mungkin punya Gejala yang sama Tapi emang sekarang penyakit tuh aneh-aneh soal yang Bu Yang kita gak ngerti gak expect tiba-tiba ini apa ada lagi-lagi ya kan Jadi emang harus banyak belajar sih Banyak baca Betul Gitu Terus aku mau nanya lagi nih Kan Ini kan kita baru, aku siap kan baru banget ya punya di Youtube Tadinya kan aku bener-bener gak ngerti tuh Youtube tuh cuman nonton udah Terus ternyata Belakangan 2 tahun belakangan kan banyak yang pada bikin Youtube lah Iya Terus bikinin bikinin Terus aku baru bener-bener tau banget tentangnya Youtube itu Belajar Belajar bener-bener Kontennya apa tuh baru sekarang Oke Nah Barusan Andika bilang kan Eh nanti kita juga bisa nanya tuh sama Radit Kalo Radit itu Apa tadi? Kalo Radit itu terkenal di Jamannya sebelum ada apa? Sebelum ada Sebelum ada Sebelum ada Sebelum ada iklan Sebelum ada iklan Jadi emang Youtube itu ada iklan dari kapan? Aku nanya gitu tadi kan Iya 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 Berarti dari jaman dulu tuh dari berapa tahun yang lalu? Itu udah lama banget tuh cuman hobi doang Dulu Hobi yang memang upload Upload Tanpa ada Maksudnya Gak ada iklan Gak ada uangnya Gak ada uangnya Dan pas ada uangnya pun juga kecil banget Kan kita ngitung namanya CPM ya Post per daya CPM masih sangat rendah gitu Jadipun kalo ada duitnya Ya emang gak gede juga Iya iya betul-betul Tapi Kemaren gua ngobrol sama Eh gua nonton yang lu ngobrol sama Panji tuh Bener gak hasil AdSense Video anak lu sudah menutup biaya rumah sakit anak lu selama lahiran Iya itu betul Itu kocak sih Itu kocaknya ampun-ampunan sih Baru Brojol udah bisa membiayai gitu Lu punya inspirasi gue sih Dit Gimana sih? Anak gua gua target Suatu saat lu harus bisa bayar Uang sekolah kalian sendiri ya Iya Karena kan banyak anak banyak akses Iya Wow Si Gisa Gak Jadi dulu emang karena hobi aja? Dulu bener-bener karena hobi Bikin video lucu-lucuan Terus Upload Upload Terus waktu itu ada yang bilang ke gua Ya udahlah lu maintain aja dulu Kita gak pernah tau kan masa depan dimana Tapi Kayaknya sih digital Video digital akan besar gitu Gila ya Makanya gua maintain terus Gila ya Gila ya Lu tauan bikin Youtube Wah saya harus banyak keluar dari Anda Gila Sekarang berapa subscribernya? 7,6 Ile Luar biasa Luar biasa Kita 1 juta aja belum Iya Tapi cepet loh cepet Kan dari Maret ya kali Iya bulan Maret Sekarang udah 700 Cepet banget Cepet banget Cepet banget Cepet banget Itu kita aja ngerasa lama banget ya Soalnya Nah cuman ini lagi nih Kayak misalnya aku ngebandingin ya Pu tapi ini udah udah banyak loh Subscribe-subscribe Kata dia itu kan udah lama bertahun-tahun Oh jadi nih sebenernya Youtube itu emang udah lama Aku nyanyi yang Dia baru Baru masuk dunia Youtube Baru masuk dunia Youtube Oh iya Kalau ngadul kan udah lama nonton Iya udah lama nonton Nonton aja Aku tuh bener-bener gak tau Dulu kalo mau ngeliat berita tuh liat di Google gitu Iya 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 Jadi awal-awal tahun Akhir-akhir tahun kemarin liat Youtube tuh Karena mau ngeliat berita-berita ya Masalah ada berita apa Tayangan di Youtube gitu kan Jadi aku gak ngerti bener-bener Youtube itu seperti apa Aduh maaf ya kamu bukan banget Ini kan ketemu mbahnya Youtube Ketemu mbahnya Youtube Iya bener-bener Tapi gak ngomongin Youtube Ah kan kita lagi di sini Oh iya bener Lagi di teman tidur Pengen nanya Kan kalo Zaman Kan lu lagi ngeluarin tweet-tweet lu zaman dulu Zaman dulu betul Zaman kejombloan lu Zaman kejombloan Kan lu tuh emang seorang penulis yang Pinter nulis Apa Menyusun diksi kata-kata Akhirnya jadi sebuah kalimat yang Bikin orang menggelitik Atau baper Atau apa Aslinya romantisnya Ya menurut bapak seperti apa Cerita-ceritanya yang tadi Hei penulis itu Mampu mengalahkan Aku tuh Aku tuh pas pertama kali ketemu Mau kerja bareng sama Nika Aku tuh ekspektasiku ketemu dia tuh bakal Wah gila syuting hari ini bakal seruan Sebelum kenal dia kamu ngikutin buku dia Kakakku sih sebenernya Oke Dulu tuh kakakku kayak Dede Ini deh baca di bukunya sama videonya Lucu banget Siap sih Oke 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 Tapi ini gue konten dikit Jadi Apa namanya Gue tuh gak pernah mau Ngedeketin cewek Yang baca buku gue dulu Kenapa? Karena pasti ekspektasinya beda Oh iya 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 Terus ketemu Manisa itu udah pernah baca bukunya? Engga dia bilang kakaknya Kamu rempar bukuku kan? Kayak apaan sih ini buku gitu Mungkin garing ya Namanya kayak binatang-binatang gitu kan Kambing jantan Kenapa sih kambing jantan gitu loh Terus Pas ketemu Pas mau kerja bareng Aku akhirnya gudu-gudu Ini orang siapa Gitu loh Gak tau Iya gak apa-apa Terus Wah orangnya lucu nih Komedia segala macem Berarti syuting kali ini Seru Rame gitu Iya Karena aku sampe ngebatalin liburan Kau sama temen-temen Jadi kayak nih syuting nih Kerjaan harus seru gitu loh Zaman masih LBG banget gitu loh Udah itu Pas dateng Dia kebetulan sutradara dan main juga Luar mainku Pas kenalan Langsung gini Udah baca skripnya Wiss Adub itu Bentar lagi Bentar lagi Dengan suara berat Mukanya serius banget Bentar lagi Kamu take kamu baca dulu aja Terus aku ditinggalin Kayak Gila tau gitu gue gak syuting Di rumah banget Apalagi aku lagi marah-marah ya Iya lagi marah-marah banget Ada orang berisik banget ya Aku gak tau deh Pokoknya lagi iya Karena bucur kan suaranya Iya bucur suara Terus Wah aku udah bete banget kan Kenapa sih Kenapa sih orangnya Kok beda banget Kayak aslinya Bayangin Tapi lama-lama pas kenal Udah mulai ngobrol segala macem Baru tuh Apa Ya mungkin lagi PDKT kali ya Jadi kan manis-manis 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 gitu loh Emang gimana cara seorang Radit PDKT saat itu Dengan 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 Semua yang barusan Diceritakan di atas Sempat tidur ini Gimana cara dia PDKT emang Kenapa Kalau normalis Nelfonin 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 Aku udah lupa sih Jujur ya Kalo Bang Nika Kalo soal yang gitu-gitu Dia tuh bener-bener Komunikasinya tuh Aku tuh sampe Kayak Gak bisa lepas Dari handphone gitu loh Karena orangnya Emang ngehubungin terus Oke Oh nelfon Iya Tapi bukan orang yang Ya bukan Yang katanya manis-manis Kayak Ya ampun Aku aneh banget sama kau Ya gitu-gitu Ya itu juga Itu juga Itu juga Ini geli deh bayanginnya Itu habis pacaran ya Itu habis pacaran ya Habis pacaran ya Habis pacaran Banyak hidulis gitu loh Kayak gak pantes Banyak geli Gua nengerti Gede-gede juga geli dong Aku juga jadi wals Iya 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 Terus-terus Terus Aku juga lupa sih Oh aku pernah di jebak sih Karena aku kan Maksudnya mau Awal-awal PDKT tuh aturan Iya kita tau sama tau dulu deh Oh ini first date deh Iya first date Terus ternyata Pas kita mau ketemu Aku tiba-tiba Klingan pusing Gak bisa Gak bisa Gertigo Jadi Bang Dika nganggepnya aku kayak Nghindar gitu kan Padahal emang beneran sakit Beneran sakit Abis itu nyoba lagi dia Eh tau-tau pas ketemu Aku di jebak Tau-tau adeknya diajak juga Maksudnya gak apa-apa Tapi kan Ya aku kan mau kenalan dulu sama nih orang Gak pas first date juga Iya gak first date juga Tiba-tiba aku jadi bingung Gitu loh Terus abis itu Ternyata ngobrolnya lebih enak lagi Ada adeknya Mungkin Pas lebih kenal lagi Oh karena ini orang Gak bisa Apa maksudnya Agak introvert kan Untuk mulai ngobrol Jadi mungkin harus ada adeknya Untuk Lebih cair lagi Suasana Jadi aku Lagi mikir Oh ya ngerti juga sih Mungkin karena orangnya kayak gitu Jadi gak apa-apa juga Plus kita keluarga emang deket banget sih Iya Jadi emang Tipenya tuh Emang tipe keluarga Keluarga banget Keluarga banget gitu Lalu ngajak gitu Oke Eh kalo waktu kalian Zaman pelajaran Ada yang suka cemburuan gak? Hmm Cemburu Kayaknya aku sih Ayo dong Anissa Jujur dong Iya Cantik Pasti kamu banyak yang Banyak yang bondan Engga sih Kamu cemburu sama Radit Tss Buat apa? Engga Tapi dia juga sempet bingung Kok aku dibolehin Kan ngetes-ngetes gak jelas gitu kan Maksudnya Aku mau pergi ya nonton Sama ini gitu Oh yaudah pergi aja Karena aku tuh anaknya suka ngetes Zaman-zaman dulu kan Tipe-tipe Seumur anak aku kan Suka ngetes-ngetes padahal Gini kan Cuma pengen diperhatikan gue Oke Rama lah ya Iya aku mau pergi sama Ini nih Ada cowok-cowoknya Nah karena aku Orang yang refleksi pacarku Kadang suka anak nih Orang kok semuanya dibolehin Kok gak ngelarang Kayak yang gak cinta gitu ya Iya Kaya gitu Terus lama-lama ya Maksudnya Sebenernya buat apa sih toh Bang Dika sempet ngomong kayak gini Kamu kenapa sih gak ngejagain aku belum Aku sempet kayak gitu Tapi bercanda-bercanda ngomongnya Terus gimana ya Yang bisa jaga kamu sih Ya diri kamu sendiri Bukan aku Kalau misalnya kamu macem-macem Ya berarti Kamu perlu dipertanyakan Apa sih Komitmennya Komitmennya Wih dihima Ya juga ya Ya udah deh jadinya malu jatohnya Soalnya gue selalu mikir ke diri gue sendiri Jangan pernah nikah sama orang yang pengen kita ubah gitu Iya Tapi nikah sama orang yang kita pengen Kebanyakan orang tuh nikah Quotes Apa kamu? Kenapa debok-debok aku? Kali aja kamu gak denger Aduh gak denger Oke lanjut Karena banyak banget temen gue yang kayak Gue mau nikah sama dia nih Tapi dia orangnya suka pulang malem Ah nanti pas nikah Gue akan kasih tau supaya gak Gue pengen nikah sama ini Tapi dia orangnya penglihat Ah pas nikah gue ini Gue pengen nikah Jadi banyak banget orang yang nikah Mau ngerubah Mau ngerubah orang itu gitu Oke Dan buat gue kalo nikah Ya nikah sama orang yang lo pengen aja gitu loh Gak usah juga Ya udah derima gitu ya Ya udah tau Gitu Aduh kamu suka tuh gini Enggak aku lupa doang Lupa doang Aku gak ngomong apa-apa Aku cuma gini dong Lu aku gini-gini juga aja Iya Kok kame-ame yang bilang aku Iya Seru ya ternyata ya Seru sih Gak nyangka sih aku gak nyangka tentang sebegininya Ngobrol sama dia tuh Jujur ya Kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan Sebenernya Undah janjian nanti unable foreign Tapi malai kita ya Kok kaya kita yang dicuka Water間 bernikahan sama kalian Tapi kan orang beda-beda ya Maksudnya yang nonton juga mungkin Cara dia berkeluarkah kan beda Mungkin beda Iya iya bener-bener Kita udah ketemu beberapa pasangan nih Selama di teman tidur ini Dan semuanya emang selalu beda Iya Kalian salah satu pasangan muda Yang baru mengingat tapi Terlihat dewasa dalam Hubungannya gitu Tapi setelah ngobrol ini tuh gue kalo ngeliat dari Instagram pasti ga sedih masa ini sebenernya padahanya gue kaget banget, aku busen gue tapi kan di Instagram bukan tuh enakan ga gue selalu ngebayangin ya, nanti anak gue main ke rumah bawa cowok pas umur 17 tahun terus kenalan sama gue, terus tuh cowoknya ngeliat gue oh ini jadi tuyul di Instagram ya? gue pernah kelanjang di Instagram terus jadi tuyul oh ini jadi tuyul lewati emang gini uuuuh unik, unik, unik eh kalian mau rencana punya anak berapa? tiga si Nisa maunya tiga gue maunya sebenernya satu tapi maunya terus nambah jadi berapa? tiga juga? tiga juga sih ya mudah-mudahan pernikahan kalian bahagia amin terimakasih sudah menginspirasi, mudah-mudahan banyak pasangan-pasangan muda di luar sana ya yang lagi mempercayakan pernikahan atau yang baru nikah bawa tadi kita bisa belajar banyak dari Radit dan Nangisa bahwa apapun dikomunikasikan ya lagi-lagi setiap pasangan sih kunci salah satu kuncinya pasti komunikasi eh tapi kalian kalo di tempat tidur begini sering ngobrol juga? sering sering sebelum tidur kita ngobrolnya apa aja gimana ya? setelah punya anak juga? sempat berkurang ya? awal-awal terus hobi lu nge-game di rumah gimana? gua udah ga nge-game, udah ga ada yang seru oh bagus ya, anak satu udah ga ada nge-game ya oh oke aku sampe anak satu lho tapi kalo ada yang seru, kalo ada yang seru pasti nge-game aku maha banget ya kalo nge-game parah sih parah tapi ga selalu kan jadi sering anak-anak dulunya sebelum ini? biar lagi hamil aja aku disemusin yaudah tidur duluan aja oke terus sampe anak ga ya? sampe itu tempat main game dipindahin ke kamar supaya aku bisa liat gitu padahal kan umumnya dia seru karena ga ada yang seru aja oh iya tapi kan jarang tadi kan? oh gitu sekarang jarang kan prinsip kita kan yang mending anak satu jarang tak dulu anak satu jarang kan prinsip orang-orang kayak gitu tuh yang penting kita berlama-lamanya di rumah bukan di rumah bukan di rumah oh iya sih ya tapi anak satu jarang ya ya udah itu aja aku yang aku tagline itu aja tapi kan jarang anak satu ga tau nih anak kedua, anak ketiga ada game apa jadi mudah-mudahan itu berlaku sampe nanti oke jadi Anissa terganggu juga dengan hobi gamenya? berisik pak kalo lu tanyakan soalnya kan gue pake grup kan? oh iya eh bunuh bunuh eh bunuh eh aku tuh sempet kesel juga misalnya kalo ngobrol sama dia tiba-tiba ada suara yang begitu lagi main game terus aku ngomong dia di begini dulu aku diam dulu kan kurang aja ya itu kurang jar banget kalo ga pake trik gua aja pak apa tuh? ajak istrinya main juga satu grup ya kan? iya sih abis itu dia pusing aduh jangan aku terlalu banyak ya anak empat kerjaan banyak aduh 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 oke sekali lagi Radit Anissa thank you banget terima kasih banyak sias semoga ada poin positif yang kalian bisa dapet ambil yang baik-baiknya buang yang zlek-zlek jadi mudah-mudahan dari video ini kalian percaya bahwa Radit adalah seorang suami yang baik seorang ayah yang baik juga ya jadi kekonyelan-kekonyelannya selama ini ada di kepala kalian tentang Radit mungkin sirna karena uroh kita termasuk kita oke sampai ketemu di episode teman tinggal berikutnya oke bye-bye